Dua pengendara sepeda motor mengalami luka-luka usai terlibat kecelakaan di Jembatan Makalam, Kota Jambi. Kecelakaan bermula ketika salah satu pengendara hilang kendali dan masuk ke jalur lawan. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jembatan Makalam, Kelurahan Sungai Maram, Kejamatan Pasar, Kota Jambi pada Sabtu 1 Januari 2022 sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan ini melibatkan sepeda motor jenis bebek dengan nomor polisi BH6325YY yang dikendarai Rangga, Ramadan, Donika, umur 16 tahun, warga RT7, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Dan sepeda motor bebek dengan nomor polisi BH3421HS yang dikendarai Ismail, warga Lorong Jahit, Kelurahan Lebak, Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Kasat lantas polresta Jambi, Kompol Aulia Rahmat saat dikonfirmasi mengatakan, akibat kejadian itu dua pengendara tersebut mengalami luka-luka di beberapa bagian badan. Dikatakan Aulia bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, Rangga pengendara motor Jupiter datang dari arah Jembatan Makalam ujung, hendak menuju ke arah Simpang Makalam. Setibanya di Jembatan Makalam, ia hilang kendali dan masuk ke jalur pengendara lain, sehingga menabrak pengendara Honda Supra yang datang dari arah Simpang Makalam. Saat ini, kedua pengendara tersebut telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan. Dimas Anjaya, Jek TV, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.